Intro Setelah menyiapkan dan kemudian menyelesaikan berbagai persiapan Pemerintah Kota Palangkaraya akhirnya membuka kembali wisata Taman Nasional Sembangau Dimana pembukaan objek wisata kembali ini dilakukan langsung oleh wali kota Maksud saya wakil wali kota Palangkaraya Umi Mastika Setelah 5 bulan lebih tidak beroperasi akibat pandemi COVID-19 Akhirnya Taman Nasional Sembangau kembali dibuka pada minggu 16 Agustus lalu Oleh wakil wali kota Palangkaraya Pembukaan kembali kawasan wisata air hitam ini untuk memfasilitasi permohonan masyarakat kota Palangkaraya Mengingat banyaknya masyarakat yang terdampak dari penutupan objek wisata susur sungai di kering Bangkirai ini Didampingi oleh Ketua Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya Emy Abriani Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangkaraya Ihwanudin Serta Lurah dan Camat Setempat Wakil wali kota Palangkaraya melakukan pemotongan pita untuk menandai pembukaan kembali Taman Nasional Sembangau secara simbolis Yang dilanjutkan dengan kegiatan susur sungai menggunakan kapal wisata Pembukaan kembali Taman Nasional Sembangau tidak dilakukan begitu saja Setelah dibentuk tim verifikasi bersama tim penanggung jawab Yaitu Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya Verifikasi dilakukan secara bertahap Atas permintaan kelompok sadar wisata atau pok darwis setempat Hingga akhirnya Taman Nasional Sembangau dinilai telah memenuhi syarat untuk dibuka kembali Setelah kawasan wisata susur sungai Kering Bangkirai dibuka Umi Mastikah mengharapkan agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa mulai berwisata di dalam Kota Palangkaraya Guna menggeliatkan kembali perekonomian yang selama ini mandem Kita tahu karena masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir Kami menghimbau kepada khususnya warga Kota Palangkaraya Tidak perlu jauh-jauh kalau berwisata Karena berwisata dengan keluar kota masih sangat beresiko Apalagi keluar kota disini pun juga beresiko Untuk itu komplek wisata ini kita setirirkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Sehingga siapapun yang berwisata ke tempat ini akan merasa nyaman dan aman Jadi ini perlu sadaran kita bersama masyarakat sekitarnya dan penghujung Untuk tetap menggunakan protokol kesehatan Taman Nasional Sebangau mulai dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan Sesuai dengan anjuran adaptasi kebiasaan baru Pembatasan masih dilakukan dengan pengawasan rutin dari Satgas Penanganan COVID-19 di bawah BPBD Menjadi kurang maksimal Namun dengan langkah ini setidaknya roda perekonomian mulai berputar kembali Kedepannya dihadapkan taman wisata ini dapat mulai ramai kembali Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran penanganan COVID-19 Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Stinugraheni melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.